Halo Youtube, selamat datang di channel Oblitz Toyota Fortuner baru dikabarkan akan meluncur pada baru kedua tahun 2020 atau sekitar bulan Mei Fortuner baru akan tampil makin agresif. Seperti pemberitaan sebelumnya Fortuner MY 2020 ini akan memiliki tampilan depan mirip dengan Lang Cruiser Prado. Lalu bagaimana bentuknya? Berikut ini kami akan mengulas sedikit mengenai Fortuner facelift 2020 ini. Sebelum kami lanjutkan, klik subscribe beserta loncengnya, supaya Anda yang pertama tahu review-review mobil dari kami. Hal ini dikuatkan foto dengan resolusi rendah yang diunggah Sunpage Harapol asal Thailand. Selama ini, Thailand menjadi salah satu basis riset bagi Toyota. Meski terlihat kurang jelas, namun terlihat lampu depan dan grill Fortuner yang sangat agresif. Desain bumper dan grill model baru dengan SUV Toyota baru kombinasi Prado, Ruff 4, dan RISE. Kisih-kisih jauh lebih ramping dan memiliki warna hitam glossy, bukan trim chrome, dan beber sporty dengan air intake. Lampu LED DRL seperti serangkaian bentuk L mirip yang diaplikasikan hari baru. Lampu depan juga sudah mengadopsi LED dengan tetap menggunakan proyektor. Tidak ada yang diungkapkan tentang interior, tapi mengacu pada kenderaan yang pengembangannya yang telah disaksikan sejauh ini. Sistem layar sentuh infotainment yang dilengkapi dengan Apple Care Play dan Android Auto sebagai standar. Penggunaan bahan jok berkualitas dan warna kambing dual tone. Saat ini Toyota memasarkan Fortuner dengan banyak pilihan bensin dan diesel secara global. Dan daftar tersebut mencapuk mesin 2,7 dan 4,0 liter. Dan mesin diesel dengan perpindahan 2,4, 2,8, dan 3,0 liter tergantung pada pasar. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai day Toyota Fortuner facelift ini? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.